Shalom selamat pagi untuk kita sekalian Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Pembacaan oleh kitab kita telah sampai Di kitab Yeremia pasal 46 Sampai pasal yang ke 48 Dan yang menjadi ayat perlindungan kita Terdapat di dalam Yeremia 48 Ayat yang ke 7 Dan ayat yang ke 8 Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Di tengah-tengah zona nyaman yang ada Terkadang kita terlena Dengan keadaan yang sepertinya Baik-baik saja Dan menganggap bahwa Tak akan ada masalah Tak akan ada persoalan Yang membuat hidup menjadi berantakan Sona yang nyaman Membuat kita lupa Akan pencipta Akan Allah Yang mencukupkan Bahkan memelihara Masa depan Kita sekalian Pada pembacaan kita Pada pembacaan kita kali ini Ini berbicara tentang Kehancuran Moab Yang disebabkan oleh dosa yang mendasar Yaitu Mereka hidup dengan Rasa yang nyaman Yang berlebihan Rasa nyaman Yang berlebihan Dengan Mengandalkan Benteng-benteng Pertahanan mereka Mengandalkan Harta benda mereka Terutama Kebergantungan mereka Kepada Dewa Dewa mereka Nah sebenarnya Yang diperkati oleh Tuhan Oleh karena Rasa nyaman Dan karena Kesembungan Mereka Dijungkir balikan Oleh Tuhan Melalui Bangsa Babel Moab Dipermalukan Oleh karena Dewa Dewa mereka Oleh karena Keengkuhan Dan Kesembungan Kesembungan mereka Dan ini mendatangkan Malapetaka Yang sungguh Sangat luar biasa Nah saudara-saudara Yang diperkati oleh Tuhan Melalui Renungan Singkat ini Kita diingatkan oleh Tuhan Supaya Kita Jangan terlena Dengan Sona yang nyaman Terlena Terlena Dengan Harta benda Terlena Dengan Keadaan kita Yang Serba cukup Karena itu Di dalam kita Mengerjakan Segala sesuatu Di pagi ini Ingatlah Pencipta kita Ingatlah Allah kita Sebab Harta benda Yang kita miliki Jabatan yang kita miliki Ketenaran yang kita miliki Itu semua Tuhan karuniakan Untuk Kita Dapat Menjadi Anak Tuhan Yang memberkati Orang lain Ingat Ingat pencipta kita Karena segala sesuatu Yang kita punya Datarnya Daripada Tuhan Jangan Rasa nyaman Yang sembuh itu Menjadi Tuhan Atau Tuhan Dalam hidup kita Jadilah Anak Tuhan yang setia Tuhan Tuhan Yesus Membekati Amin Selamat menikmati